Saudara bulan September ini pemerintah menargetkan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara. Mulai dari skema pemindahan hingga insentif sedang dimatangkan kajiannya. Pemerintah berencana memindahkan 1740 aparatur sipil negara dari Jakarta ke Ibu Kota Negara Nusantara di Kalimantan Timur. Angka ini juga sudah mempertimbangkan ketersediaan hunian yang dimana juga kabarnya menjadi salah satu insentif yang akan diberikan kepada ASN yang dimutasi ke IKN. Lantas bagaimana skema insentif dan pemindahannya? Apakah pemindahan ASN bisa dilakukan tepat waktu di bulan September? Kementerian Pendaya Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sedang mengatur strategi untuk memindahkan ribuan ASN dari 38 kementerian ke Ibu Kota Nusantara. Presiden Jokowi Dodo mengusulkan agar aparatur sipil negara yang lebih dulu pindah ke Ibu Kota Nusantara mendapat insentif khusus berupa gaji tambahan dan kenaikan pangkat. Bahkan Menteri Pan-RB Azwar Anas pernah bilang setiap ASN akan mendapat satu unit apartemen ke IKN. Sampai dengan November nanti akan ada 47 tower yang jadi. Satu tower isinya 60 unit, besarnya 98 meter. Jadi besar sekali. Satu tower, satu unit isinya tiga kamar. Nanti dari 47 tower itu, 29 tower akan diisi oleh ASN dan 18 tower akan diisi oleh TNI Polri. Nah tadi Pak Residen telah memutuskan khusus untuk Eselon 1 akan dihuni sendiri, terutama mereka yang sudah berkeluarga. Dan yang berikutnya bagi mereka yang belum berkeluarga, maka satu tower, satu unit itu terdiri tiga kamar cukup besar akan diisi oleh tiga ASN. Menyambut kedatangan ASN di bulan September, Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN ke Menteri yang TIPR terjebut ada 12 dari 47 apartemen yang sudah siap dihuni. Pembangunan kantor ke Minku dan rumah tapak menteri pun tengah dibangun. Selain infrastruktur dasar, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan pusat perbelanjaan juga menjadi prioritas pada pembangunan IKN. Tadi saya sebutkan untuk apartemen ASN itu ada 47 ya. Nah sementara digunakan dulu untuk para petugas upacara nih, bulan Agustus. Nah nanti baru September akan digunakan oleh para ASN. Bertahap ya setangnya. Ya kalau kantor kementerian, seperti yang saya sampaikan, sekarang kita nanti sharing office dulu. Jadi kantor ke MENKO 1, ke MENKO 2, ke MENKO 3, ke MENKO 4, nah itu nanti digunakan menjadi kantor bersama mas. Kantor bersama dulu ya Pak? Kantor bersama dulu. Kita bekerja secara sistem, berdasarkan kontrak, berdasarkan rencana. Tidak ada yang dipaksakan. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisaktif, Drubus Rahadian Syamwilai, sudah sewajarnya aparatur sipil negara lebih berkantor di IKN sebelum Presiden. Apabila pelayanan publik di IKN sudah dikelola dengan baik, barulah Presiden bisa berkantor di sana. Drubus juga meneroti rencana pemberian insentif kepada ASN yang diharapkan tidak melebihi anggaran pembangunan IKN. Jadi menurut saya sebenarnya tidak perlu ada iming-iming seperti itu. Tetapi bagaimana meyakinkan ASN agar bisa beraktifitas di sana dengan kelengkapan yang ada saja sebenarnya penting itu mbak. Artinya infrastruktur pendukungnya, entah itu sekolah, entah itu rumah sakit, entah itu tempat bermain, rekreasi, dan sebagainya. Itu yang paling mendesak untuk disiapkan. Tetapi kalau saya lihat ini semua memang kalau misalnya dengan iming-iming dan semuanya itu malah nanti ujung-ujung akan memberatkan APBN juga mbak. Kalau misalnya nggak terwujudkan gitu. Jadi jangan sampai malah itu menimbulkan kegaduhan, menimbulkan konflik banyak kepentingan dan banyak hal kecemburan sosial juga bagi ini mbak, bagi ASN-ASN yang lain. Sudah menjadi kewajiban ASN mengikut arahan pemerintah untuk siap ditempatkan dimanapun tak terkecuali di IKN. Tapi pemerintah wajib menjamin ketersediaan fasilitas dasar untuk menunjang kehidupan ASN pionir mereka yang pertama kali pindah ke IKN. Memindahkan pemerintahan bukan hanya memindahkan pekerjanya, tetapi bagaimana memastikan mulusnya transisi dari Jakarta ke Nusantara agar mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi publik. Renata Panggalo, Ganyar Febrian, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur.